Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem, di pusat tutorial desain gratis accessstudio.org Sekarang saya akan melanjutkan pembuatan fungsi upload Dan saya sudah mempunyai semacam ini Dan jika saya reload Saya sudah mempunyai tampilan semacam ini Dan sebelumnya, saya akan mengatur di sini Di form Oke, di form Saya akan membuat tabel Supaya rapi Tabel Dan Tr Lalu di sini Td dan align Right Oke, seperti itu Dan di sini saya memberikan Penutup td Dan Pembuka td Lalu Oke, di sini penutup td Dan Penutup tr Oke, seperti itu Oke, seperti itu Lalu Saya menuju ke Kesini Dan di sini saya memberikan Tabel Saya memberikan penutup tabel Lalu Saya memberikan penutup td Di br Saya copy Dan di sini saya memberikan Penutup Oke, saya memberikan ini Lalu Di sini saya berikan juga Lalu di sini Di br Pace Di br sini juga Pace Di br sini Pace Di br sini Pace Dan Pace Lalu di sini juga Pace Dan di sini Pace Oke Lalu saya di tengah Memberikan Ini Saya copy Lalu saya memberikan Di Sini Pace Dan Di sini Pace Di sini Pace Di sini juga Di sini Di sini Di sini Di sini Dan Di sini Oke Seperti itu Lalu Tr Align Saya copy Dan Saya memberikan Di Sini Pace Oke Semua Saya paste Dan di sini Saya paste Oke Jika saya simpan Dan Reload Saya sudah mempunyai Semacam ini Dan Oke Saya akan ganti Setting Background Saya memberikan Di Oke Mungkin Saya memberikan If That If That Oke Dan di sini Saya memberikan Tr Lagi Seperti ini Tr Lalu TD Dan Goal Spun Saya berikan Dua Lalu Di sini Penutup TD Dan Penutup TR Lalu Saya Meng-copy Setting Background Di Setting Background Saya Memberikan H2 Paste Dan Penutup H2 Oke Mungkin Semacam ini Dan Saya Cut Di sini Saya Cut Lalu Saya Memberikan Else Di sini Else Lalu Penutup Oke Pembuka Dan Di sini Saya Memberikan Tanda PHP PHP Lalu Di sini Adalah Penutup Oke Seperti itu Dan Di sini Saya Berikan Paste Oke Semacam itu Oke Mungkin Saya Sekarang Saya Mempunyai Setting Background Dan Jika Saya Klik Di sini Setting Frame Saya Mempunyai Setting Background Tapi Jika Saya Klik Setting Background Saya Hanya Mempunyai Ini Setting Background Dan Mungkin Oke Mungkin Semacam Ini Oke Saya Rasa Cukup Dan Oke Mungkin Saya Tidak Memberikan Oke Saya Cut Dan Mungkin Saya Tidak Memberikan Ini Dan Saya Memberikan Di Atasnya Oke Mungkin Di sini Paste Saya Simpan Saya Reload Oke Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Sekarang Sudah Tertata Lalu Saya Meluju Ke Background Di Background Saya Akan Membuat File Baru Oke Saya Akan Membuat File Baru Dan Saya Simpan Dan Di Sini Saya Simpan Di Admin Fungsi Dan Di Sini Adalah img Upload .php Oke Seperti Itu Dan Saya Simpan Lalu Saya Memberikan Kode PHP Dan Disini Saya Memberikan Ini Saya Cut Lalu Saya Memberikan Disini Oke Jika Saya Memiliki Ini Dan Akan Di Upload Kesini Lalu Di Background Saya Memberikan Fungsi Include Once Dan Disini Adalah Img Upload .php Oke Seperti Itu Dan Saya Simpan Semua Jika Sekarang Saya Coba Saya Reload Saya Akan Mendapatkan Fungsi Yang Sama Dan Jika Saya Ganti Dengan Ini Simpan Oke Saya Sudah Mempunyai Fungsi Yang Masih Sama Oke Dan Jika Saya Klik Simpan Oke Saya Masih Mempunyai Fungsi Yang Sama Dan Saya Akan Oke Mungkin Semacam Ini Untuk Sementara Mungkin Semacam Ini Dan Jika Saya Mendapatkan Ini Namanya Tidak Kosong Maka Ada Fungsi Upload Semacam Ini Oke Dan Di tutorial Selanjutnya Saya Akan Membuat Frame Di frame Saya Mungkin Akan Memberikan Border Saya Akan Memberikan Border Radius Saya Akan Memberikan Mungkin Fungsi Upload Juga Dan Oke Mungkin Sekian Tutorial Dan Kita Lanjutkan Di Materi Selanjutnya Sekarang Saya Sudah Mempunyai Template Yang Hampir Lengkap Tinggal Beberapa Komponen Lagi Dan Sampai Ketemu Di Materi Selanjutnya Sampai Jumpa Salam Sampai 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 Terima kasih.